Intro Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini seperti biasa editorial e-harian aula edisi 31 Juli pada halaman utama ini kabar menyejukan di tengah terpaan pandemi COVID-19 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa bantuan langsung tunai desa kini akan cair 3 bulan sekaligus Selain itu di halaman lain e-harian aula juga wakil Presiden RIK Yajemaruf Amin mengakui bahwa Indonesia belum maksimal di sektor industri halal Indonesia kalah dari Malaysia di sektor itu, bahkan dari negara non-muslim Jangan lupa ikuti terus berita-berita aktual lainnya hanya di e-harian aula Terima kasih telah menonton!